Ketua Umum PSSI Erick Thohir nyatakan Timnas Indonesia keluar dari Piala Asia 2024 setelah kontroversi FAR Doha katar kontroversi memanas di Piala Asia 2024 setelah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Dalam kurung PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan keputusan mengejutkan untuk menarik Timnas Indonesia keluar dari kompetisi Keputusan ini diambil setelah pertandingan kontroversial melawan Irak yang berakhir dengan kekalahan 3-1 untuk Timnas Indonesia Pertandingan tersebut dipenuhi dengan drama terutama terkait keputusan Wasidfar yang memicu kekecewaan besar di kubu Indonesia Beberapa momen krusial dianggap kontroversial dan menyulut perdebatan di dunia sepak bola internasional Menurut Erick Thohir keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dan analisis yang mendalam terhadap jalannya pertandingan dan intervensi Wasid melalui teknologi FAR Kami telah menilai bahwa ada ketidakadilan yang jelas dalam pertandingan tersebut FAR seharusnya menjadi alat yang memastikan keadilan bukan alat yang memperparah situasi Kata Erick Thohir dalam konferensi pers di markas Timnas Indonesia Kontroversi bermula dari gol kontroversial yang diandulir oleh Wasidfar pada menit ke-60 yang seharusnya menyamakan kedudukan menjadi dua-dua Keputusan ini memicu protes sengit dari pemain dan staff Timnas Indonesia di lapangan Pada akhirnya Irak berhasil mencetak gol ketiga pada menit-menit akhir pertandingan mengamankan kemenangan mereka Erick Thohir menambahkan kami tidak ingin menjadi bagian dari turnamen yang diwarnai oleh ketidakadilan dan kontroversi Keputusan untuk menarik diri bukanlah keputusan yang mudah Tetapi kami yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk melindungi integritas dan martabat sepak bola Indonesia Keputusan ini mendapatkan beragam reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia dan dunia Sebagian besar mendukung langkah yang diambil oleh Erick Thohir sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang terjadi Namun ada juga yang memandangnya sebagai tindakan drastis yang dapat berdampak negatif pada reputasi sepak bola Indonesia di tingkat internasional PSSI juga berencana untuk mengajukan protes resmi ke Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung, AFC, terkait keputusan Wasid dalam pertandingan tersebut Erick Thohir menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang timnas Indonesia tetapi juga untuk menyuarakan keadilan dalam sepak bola regional Meskipun PSSI telah mengumumkan penarikan timnas Indonesia dari Piala Asia 2024, dampak jangka panjang dari keputusan ini masih belum jelas Sepak bola Indonesia dan dunia internasional akan terus memperhatikan perkembangan selanjutnya Yang mungkin mewarnai turnamen sepak bola terbesar di Asia ini dengan peristiwa yang tak terduga Terima kasih Terima kasih